Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Nah, kali ini Gadget Max mau bahas nih HP gaming lagi, yaitu HP gaming dari iTel. Nah, kalau bicara iTel, pasti pikiran kalian harganya murah, speknya luar biasa. Termurah di kelasnya, tapi bisa ngasih spek terbesar di kelasnya. Nah, ini adalah iTel RS4. Dan smartphone ini bakalan launching di tanggal 2 April ya, jadi siapin THR kalian, jangan dihabisin, coba beli semampun ini. Biasanya kalau beli produk iTel, awal-awal itu banyak banget bonusnya. Dan kalau kalian beli awal-awal, jual lagi nggak bakalan rugi. Pengalaman saya beli iTel, itu nggak pernah rugi jualnya. Ya, harga pokok lah ya, atau bisa untung kalau viral, kayak iTel S23 kemarin. Nah, kalian pasti penasaran banget nih ya, dengan produk satu ini. Yaudah lah, saya mau bahas produknya, karena ini keren banget sih ya. Yaudah, saya mau pindahin dulu ke kamera ke atas buat unboxing. Oke, kita sudah di meja unboxing, dan ini ada tampilan box dari iTel RS4. Dan spesial banget ya, ini bekerjasama dengan FF. Nah, kalau boxnya ini, saya sih impress banget. Dan ini tebel. Beda nih sama box-box HP iTel sebelumnya gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat Helio G99 Ultimate. Nah, nama RS ini diambil dari kata Jerman ya, Rainspot kalau nggak salah. Itu tentang mobil balap, jadi yang iTel harapkan, yaitu pasti cepat dan lincah seperti mobil balap. Wow, oke sih ya. Ada NFC juga. Keren, keren di sini. Smart Link, super. Garansi 12 bulan. Oke, mantap-mantap. Nah, ini selling point-nya. Kalian pasti penasaran banget nih. Biasanya kalau iTel, speknya pasti luar biasa gitu ya. Nah, kita lihat nih. Display-nya 120Hz. Dan sudah punch hole. Gila nggak tuh? Kemudian, resolusi layarnya lumayan tinggi. Dan jaringannya masih 4G. Nih, Mediatek Helio G99 Ultimate. Pertama kali nih. Kemarin kan mainnya di Unisoc ya. Sekarang mainnya sudah Mediatek seri gaming gini ya. Ya, pengalaman saya pakai Helio G99 nggak ngecewain banget. Adem, main gamenya juga lancar. Baterainya juga irit jadinya. Wuh, keren. Kamera belakangnya 50MP. Terus, sensor-sensornya ini. Kita coba lihat pakai sensor box ya, biar lebih lengkap lagi. Untuk baterai kapasitinya 5000 mAh. Dan sudah dikasih adapter charger 45W. Wuh, paling besar nih kayaknya nih. Di kelasnya nih. Harga tuh murah paling besar kapasitas charger-nya. Kemudian, Android-nya Android T. Kamera depannya 8MP. Ini hasil yang poinnya. Helio G99, 45W, 120Hz 3 press rate, Mega memory. Nah, ini RAM-nya nggak tahu nih berapa nih. Kayaknya 12GB untuk hardware. Wih, gila banget nih untuk RAM-nya nih. Kita langsung aja unboxing. Ini keren banget sih ya. Ini sih biasanya dipakai di HP-HP mahal. Nah, di HP-HP di harga 2 juta, 3 juta pakai box seperti ini. Ini harganya berapa? Tebak lah ya. Yang seri-seri sebelumnya bisa kalian pelajari harganya berapa. Apalagi ini. Kita langsung aja unboxing. Uh. Kita taruh dulu. Dan di sini ada... Uh. Jelly Kiss. Iya, tampilan seperti ini. Uh, kameranya bulat ya. Emang tren-nya mungkin ke bulat-bulat seperti ini ya. Biar kesannya pleksib banget gitu ya. Nih. Dan di sini tuh ada buku petunjuk dan kartu garansi. Dan untuk garansi aman banget untuk ITL ya. Jangan khawatir. Hampir semua kota sudah tercover. Di sini tuh ada Jakarta Timur. Kemudian ada Jakarta Pusat. Tanggerang Selatan. Bandung. Medan. Surabaya. Dempasar. Jadi, saya tinggal di Bali untuk HP Centernya. Udah aman banget. Ini adanya di mana nih? Eh, untuk Umar. Ada Yogyakarta juga ada. Bogor juga ada. Malang juga ada. Kan baru ada juga. Bandar Lampung. Serang. Dan Tegal. Jadi, untuk garansi aman banget. Garansi 12 bulan. Oke. Kita buku petunjuk. Ini kameranya. Cakep sih ya. Kalau yang S23 sebelumnya kan bulat kecil. Kalau ini besar gitu. Kita coba lihat ya. Nah, kita coba rapikan dulu. Nih. 45 Watt. Terbesarnya. Wow. Keren. Ada kabel data. Ada kabel charger. USB Type-C. Oke. Udah habis? Nggak ada lagi. Kita lihat ini handphonenya. Cakep sih ya. Ini keren sih. Sumpah. Kita kletek dulu bagian belakangnya. Biar lebih detail lagi. Uh. Mantap. Ini ya. Kita kletek plastiknya juga. Uh. Ini sih keren bagian belakangnya ya. Nih nih. Stiker lagi satu. Biar lebih enak dilihat bagian belakangnya. Nih. Nih. Keren banget belakangnya ya. Menurut saya ini beda dengan yang lainnya. Kalau kalian samain sama sebelah kayaknya beda sih ya. Tuh. Uh. Dengan warna gold. Ini gold ya di sini tuh. Dan di sini tuh dilengkapi tiga kamera. Kamera utamanya 50MP. Ada RS. Dan ini nggak alay-alay gitu ya. Nggak. Ini HP gaming keren. Dengan ada aksen garis seperti ini. Dan di sini tuh ada tulisan super. Oke. Dan bodinya plastik sih. Kiri kanan plastik. Oke. Kita kletek bagian depannya dulu. Uh. Mantap. Oke. Bentar luar dulu sekelilingnya. Di sini tuh ada tombol power. Volume up, volume down. Kita coba hidupkan aja langsung ya. Oke. Nyala. Dan di bagian atas ini. Ada. Oh. Ada lubang speaker. Oh. Apakah ini dual speaker? Wih. Keren kalau dual speaker nih. Jadi lebih mantap main gamingnya ya. Design by iTel. Kelihatan nggak? Uh. Dan di sebelah ini ada SIM tray. Kita coba lihat. Biasanya. Kalau iTel tuh nggak pelit ya untuk SIM tray-nya. Iya betul. Sudah triple shot. Bisa pakai microSD dan dual SIM. Dan bagian bawah ini ada lubang project audio, lubang mikrofon, dan ada lubang USB Type-C, dan ada lubang speaker. Wow. Jadi ada dua lubang speaker di smartphone ini. Keren. Ini dia tampilan awal dari iTel RS4 NFC. Ultimate Gaming Helio G99. Wow. Nih. Enak sih ya. Layarnya ini enak. Smooth. Dan bisa dilihat ya. Beda nih sama seri-seri sebelumnya. Layarnya ini cakep beneran. Nih. Saya lihat lebih detail. Tuh. Cakep pak. Keren nih ya. Nggak nyangka banget nih. Itel bisa improve banget nih. Ini sih kalau saya punya TAR nih beneran beli ya. Sumpah ini cakep banget. Sumpah. Saya coba install beberapa aplikasi dulu ya. Buat uji-coba-uji coba. Habis itu saya bahas sedikit. Dan untuk harganya. Ini belum pasti. Saya nggak dikasih tahu sama iTel harganya berapa. Karena suppress ya. Buat kalian. Dan buat saya juga suppress. Karena emang nggak dikasih tahu harganya berapa. Tapi clue-cluenya tuh 1 jutaan gitu ya. 1 jutaan berapa lah mungkin ya. Saya nggak tahu. Tapi TAR kalian jangan dihabiskan ya. Tunggu tanggal 2 April. Udah lah saya ntar mau bahas lebih detail lagi. Saya coba install aplikasi dulu dikit-dikit. Dan di sini saya sudah install beberapa aplikasi ya. Buat uji-coba smartphone terbaru dari iTel ini. Yaitu iTel RS4 ini. Smartphone ini untuk harganya. Saya belum dikasih tahu untuk secara resmi. Tapi yang pasti harganya murah ya. Pengalaman dari smartphone-smartphone iTel sebelumnya. Harga 1 jutaan. Tapi speknya wow banget ya. Nah ini mungkin jadi Helio G99 Ultimate. Termurah untuk saat ini. Ya pasti ya. Nah kita langsung aja lihat di bagian performa. Untuk bagian performa smartphone ini udah dibekali performa yang kencang menurut saya. Mediatek Helio G99 Ultimate. Dengan kurasi titurnya adalah 6XAM Cortex A55 di 2,0 GHz. Sama 2XAM Cortex A76 di 2,2 GHz. Fabrikasinya 6 nm. Nah untuk GPU-nya menggunakan GPU Mali-G57 MC2. Dan smartphone ini udah dibekali RAM yang besar di kelasnya ya. Jadi kalau kalian nanya RAM-nya gimana bang? Jangan khawatir. RAM-nya udah 12GB. Real 12GB. Bukan extended RAM atau memory fusion. Bukan. Tapi kalau kalian nanya memory fusion. Ini support sampai 12GB. Jadi totalnya 24GB untuk memory fusion-nya. Tapi real RAM-nya adalah 12GB. Wow. 12GB itu biasanya diadanya tuh di HP-HP flagship. Ini HP entry-level bisa ngasih RAM 12GB. Mediatek Helio G99. Uh kencang. Ini bener-bener kencang sih pasti ya. Dan memorinya ini juga besar. 256GB. Tuh kebayang ya. RAM besar, memory besar. Saya nggak nyangka banget sih ya. Itel bisa masukin HP ini ke Indonesia. Dan ini sih gila banget. Sumpah. 256GB. Baru kepake nih 11%. Ini sampe 2 tahun, 3 tahun pun nggak penuh-penuh nih smartphone nih. Nah tipe memorinya apa bang? Kita tampilin nih tipe memorinya. Tipe memorinya ini jangan khawatir. Sudah UFS. Kalau kalian beli handphone 1 jutaan masih EMMC. Udah. Beli ini aja. THR-nya pake beli ini aja. UFS loh. Processing datanya pasti cepet. Dengan prosesor Mediatek Helio G99. Nah. Untuk baterainya. Smartphone ini dibekali baterai 5000 mAh. Dan sudah dikasih adapter charger 45W. Jadi kalau kalian main game seharian. Pengen charger. Itu 5 menit udah terisip. Setengahnya kalau nggak salah ya. Kalau 45W. Mungkin 30 menit tuh. Satu jam ya. Pullnya dari 0 ke 100%. Mungkin nanti pas review saya bahas ya. Untuk chargingnya. Nih. Oke. Apalagi nih. Kita bahas nih. Androidnya. Kita bahas Androidnya. Untuk Androidnya sih masih menggunakan Android 13 nih. Kalau nggak salah ya. Bener masih 13. Nanti ada Adip Software kok. Aman. Untuk Android Software masih aman nih. Seri terbaru. Ini untuk ITL OSnya. ITL PRC 13. Oke. Kita lanjut ke bagian layar. Untuk layar. Smartphone ini dibekali layar di 6,6 inch ya. Dengan kerapatan layar di 269 ppi. Jadi masih SD plus. Dengan screen resolusi di 720 x 106 12. Dan ini sudah mendukung refresh rate hingga di 120 hertz. Jadi. Ini sih. Gila banget ya. Sudah mendukung refresh rate 120 hertz. Kita coba lihat nih. Mana nih refresh rate-nya. Nih. Nih ya. Jadi bisa sampai 120 hertz. Wow. Mantap banget. Dan disini tuh fitur juga lengket banget dari color temperature. Juga ada disini. Mau yang cool. Mau yang default. Atau warm. Disini ada juga. Ada untuk mata juga. Jadi biar mata nggak lelah. Ada ultra touch. Kemudian. Apalagi nih. Ini aja sih ya. Kita coba buat touch-nya dulu ya. Nih. Ini smooth loh. Nih. Biasanya kan ada isu touch delay. Ini nggak sih. Dari tadi saya coba nggak nggak ya. Nggak begitu. Banget nih. Nggak ada touch delay kayaknya nih. Kita coba buat nih aplikasi itu. Biasanya kan kemarin tuh ada isu yang touch delay ya. Biasanya kalau kita gitar-gitar gini. Dia bakalan nggak enak tuh smooth. Ini smooth loh. Bisa lihat. Pelan-pelan ya tuh. Jadi geraknya smooth. Nih. Jadi isu touch delay kayaknya nggak begitu lah nih. Ini smartphone. Hampir nggak ada gitu loh. Ini untuk layar sih oke nih. Kita coba lihat multi touch-nya. Berapa sentuhan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh hanya lima sentuhan aja ya. Standar HP. Transholding. Ternyata sih lima sentuhan. Oke. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Coba buat kameranya ya. Saya penasaran banget nih kamera HP ini. Apakah fitur-fiturnya lengkap apa nggak. Kita langsung aja. Lihat di sini dulu untuk kamera. Kamera mana nih. Di sini kelihatan nih kameranya. Nah. Ini menggunakan sensornya dari Samsung ya. 50 megapiksel. Dan kamera depannya 8 megapiksel. Ini ya. Ini kamera belakangnya. Desainnya seperti ini. Ada tiga kamera. Kamera utamanya 50 megapiksel. Dan kamera depannya 8 megapiksel. Dan sensornya menggunakan dari Samsung nih. Bisa lihat. Oke. Kita coba masuk ke kamera. Nah untuk fitur-fitur kameranya. Ini lumayan lengkap sih ya. Di depan ini bisa dilihat ada foto. Dan ini kalau pengen aktifin 50 megapikselnya. Tinggal klik aja di sini. Kita coba ambil gambar. Dan ini hasilnya oke ya. 50 megapiksel kamera belakangnya. Itu hasilnya seperti itu. Kita tampilin di akhir video dikit. Di sini tuh ada AI. Ada text. Dan setting ini. Ya. Kita hidupin HDR. Buat hidupin watermark. Jadi di sini. Kita coba lihat di sini dulu. Ada film. Jadi kalau kalian pengen shoot film. Juga di sini ada ya. Terus ada video. Dan videonya nih spesial banget nih. Ada ultra steady-nya. Jadi kalau kalian pengen ultra steady. Biar gambarnya tuh gak gojang-gocang. Ada di sini. Cuma rekamnya tuh sampai di 1080p di 30 fps. Kalau tanpa ultra steady. Kita bisa merekam sampai 2K 30 fps. Wow. Ada 1080p. 30 fps juga. Wah. Keren banget ya. 60 fps juga ya. Di harga segini. Bisa fitur seperti ini. Gila sih ini. Cakep-cakep. Bener-bener cakep ini sih ya. Oke. Kita coba lihat kamera depan. Untuk kamera depan juga sama sih ya. Ada ultimate video inching is on. Jadi ini lebih kelihatan gonjreng. Jadi bener-bener gonjreng gitu ya muka saya ya. Kalau tanpa ini. Dia kelihatan kusam gitu muka saya. Lebih ke natural gitu. Tapi kalau saya hidupin ini. Wow. Ini udah kayak bener-bener hape-hape sebelah gitu loh. Hasil kameranya. Cakep. Dari sini juga ada ultra steady kamera depannya. Tuh. Jadi kalau kalian pakai vlogging ini gak bakalan goncang-goncang nih. Kita pindah ke portrait. Terus ada wide selfie juga. Di more ini. Pilihannya seperti ini untuk video. Ada dual video juga. Oke ya lah ya. Ini kayak gitu sih. Fitur-fitur dari smartphone ini. Untuk bagian kameranya. Kita langsung aja ya. Tampilin sedikit hasil kameranya. Saya uji coba di studio dulu. Mungkin nanti pas review saya coba di outdoor ya. Hasil kamera dari Itel S-RS4 seperti ini. Oke. Ini adalah hasil kamera dari Itel S-RS4. Dan saya testnya di indoor aja ya. Oke. Hasilnya seperti ini. Dan bisa dilihat nih. Detailnya oke banget ya. Cakep sih ini hasil kameranya. Mungkin nanti saya testin di outdoor ya. Buat testing ultra steady-nya. Kali ini saya testing di indoor aja lah ya. Oke. Kita coba tampilin muka dikit. Nah ini kamera belakang masih ya. Belum kamera depan. Hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian hasil kameranya? Silahkan nilai sendiri. Tapi ini testnya di indoor dulu. Karena ini saya rekamnya malam hari. Jadi males coba keluar. Jadi hasilnya seperti ini. Oh masih malam. Jadi mungkin pas launching aja ya. Saya buat video review-nya biar lebih oke. Oke. Kita coba kamera depan. Dan ini adalah hasil kamera depan dari Itel RS4. 8MP. Hasilnya seperti ini. Kalau saya lihat di sini lebih ke natural gitu ya. Warna tone kulit saya. Dan ini lebih baik. Ketimbang S23 sebelumnya ya. Yang Unisocet Tiger T606. Jauh banget. Ini improve-nya. Ini nih. S23. Ini RS4. Jadi jauh banget improve-nya. Gak ngerti juga nih Itel ya. Bikin produknya tuh jauh-jauh banget gitu ya. Kayak P55 5G kemarin kan tuh performanya. Gitu ya. Jadi emang good job banget nih Itel nih. Saya masih nunggu nih Itel P555 Plus ya. Tapi kalau kalian mau ini sih. Gila banget. Di kelas harganya termurah di kelasnya. Gitu. Oke itu aja untuk hasil videonya. Kita coba putih sedikit hasilnya seperti ini. Nah itu dia untuk hasil kameranya. Kita lanjut buat bahas fitur-fiturnya. Smartphone ini lengkap banget di kelas harganya. Mulai dari side fingerprint. Pasti ada di smartphone ini. Kemudian smartphone ini udah dilengkapi sama apa bang? Sama NFC. Jadi loh kalian nanya bang. Saya butuh hape NFC. Ini ada. Harga sejutaan loh ya. Dan smartphone ini di bagian sensornya juga menurut saya lengkap di kelas harganya. Kita coba cek nih di sensor box. Kalau S23 kemarin kan belum lengkap ya. Kalau ini beneran lengkap. Mulai dari sensor cahaya. Orientasi sensor ada. Gyroscope pun ada di smartphone ini. Dan ini gyroscope-nya hardware bukan software. Dan sini ada magnetic sensor. Jadi udah lengkap banget. Jadi udah pake ngojek. Pake main gaming. Udah lengkap ini sensornya. Dan kalau saya cek yang gyroscope test. Biar kita coba buat gyroscope-nya. Nih biar kalian percaya nih hardware. Kita testing di game PUBG Mobile ya. Gimana? Mantep banget ya. Nih apalagi nih. Udah murah. Sensornya lengkap. NFC ada. Dan ini sudah support dual speaker. Jadi udah dikasih dual speaker. Kita coba dengerin sedikit lah ya. Buat dual speaker-nya. Kita cari 4K video. Dinosaurus dimana ya sih? Dinosaurus. Oke. Duh. Aman ya untuk layar. Eh ada iklan. Smooth. Kita lihat. Kita lihat. Kita singgir PUBG ya. Biar kelihatan. Nih. Tuh. Enak nih layarnya nih. Dan suara speaker-nya gonjreng juga nih. Wuh. Mantep. Tuh. 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 Selanjutnya kita uji coba gaming ya Game pertama saya mau testing adalah game Mobile Legends Habis itu kita lanjut ke game PUBG Mobile Dan disini sudah masuk ke game Mobile Legends Nah untuk game Mobile Legends dapet settingan apa bang? Settingannya ini keren banget ya Dapet settingan di Ultra Wow gila banget Terus kalau kita masuk ke mode gamingnya Ini mau keluar sih Oke ini sudah masuk ke mode gamingnya Jadi kalau kita lihat disini itu bisa screenshot dari sini Screen recorder bisa dari sini Ini Wi-Fi ya Wajar untuk hidupin Wi-Fi nya Ada memory clean up Dan kita bisa atur nih Mau yang 120Hz atau yang 60Hz Bisa setting dari sini juga Jadi ini sudah keren banget nih untuk mode gamingnya ini Disini itu ada brightness lock Jadi kalau main game biasanya kan Brightness naik turun ini bisa di lock disini Dan ada screen off Terus ada bypass charging disini Dan disini ada gaming temperature Dan ada graphic exchange Jadi kita pilih yang realistik atau mau yang klasik Bisa dari sini Jadi gambarnya kalau realistik itu lebih tajam gitu ya Ada magic button juga Ini bisa digunakan untuk game PUBG Mobile Nah nanti kita coba testing game PUBG Mobile ya Oke kita langsung aja uji coba gaming Dan ini suara speaker nya Dual speaker nya enak banget nih Tuh udah dual speaker juga ya Gila 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 Enak sih, ini feel layarnya enak banget sih ya Ini kayaknya layar terenak yang pernah saya coba nih HP ITEL Dan tampilan grafisnya juga oke dulu Cakep, kita testing game kedua ya, yaitu adalah game PUBG Mobile Game kedua adalah game PUBG Mobile Untuk game PUBG Mobile sih dapet settingan yang lumayan oke ya Dapet di Smart Ultra, kalau dibentok sini di SD High Playstyle pake realistic, anti-lacing 2x, gyroscope saya sudah hidupkan Tuh, gyroscope-nya unman, karena ini hardware Jadi untuk main game PUBG ini udah oke banget Dan spesialnya, smartphone ini bisa kita atur buat Magic Bottom-nya Nah itu ya, volume up-nya saya pake Magic Bottom Untuk settingnya tadi ya, masuk ke Game Mode-nya Habis itu masuk ke, ya ketutup Masuk ke Magic Bottom Nah kayak gitu ya Ada busu tadi Tinggal masuk ke Magic Bottom-nya nih Tinggal ditahan dulu Habis itu masuk ke Magic Bottom Saya pilih yang ini, saya edit Ini tinggal di-press aja Tinggal kalian arahin mau yang mana nih Pake Magic Bottom Kayak gitu ya Apalagi main game app-app nih pasti enak banget sih ya Teman-teman yang pengguna app-app pasti senang banget nih ada settingan ini Keren Dan ini sih enak ya Semuanya enak sih Ini hape ITEL main gaming paling enak ya Saya rasakan sih ya Feel-nya tuh emang Kayak hape 3 jutaan gitu loh Geroskopnya enak ya Nih, tuh Nggak delay-delay Enak Sudah, saya mau lanjut main dulu ya Kita langsung aja kesimpulan dari smartphone ini Nah itu dia pembahasan Gadget Max Mulai dari video unboxing Testing gaming Testing kamera Menurut Gadget Max ini sih menarik banget nih Siapa tau nih teman-teman Udah ngumpulin THR Tapi bingung beli handphone yang mana Bisa lirik brand satu ini Dari performanya ini Ngebut maget Helio G99 Di harga 1 jutaan Ini sih impian saya dulu ya Dan udah tercapai sekarang Harga 1 jutaan Bisa nggak sih Mediatek Helio G99 Itu sih Ih gila ya Nggak bisa berkata-kata lagi Dengan smartphone ini Kalian bisa lihat di Text reviewer yang lain Gimana kesan-kesannya Pasti puas banget Apalagi denger-dengar Isunya tuh harganya 1 jutaan Pasti Uang THR yang mau beli handphone yang lain Nggak bakalan beli Dan nungguin Launchingnya smartphone ini Di tanggal 2 nanti ya Tapi kalau kalian pengen impu-impu lebih lengkap Siapa tau nih ITLnya launchingnya duluan Linknya sudah saya taruh di bawah ya Siapa tau ya Nah Sekitu dulu video G99 Sampai jumpa di video lainnya Ingat beli awal-awal Biar dijual lagi Nggak rugi Atau mungkin Pakai lama Bisa juga Sturinnya besar Ramnya besar Yow Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video